Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Remalam Pemisah Kecamatan Balai Enda, Dayu Kolot dan Bojong Soang Kabupaten Bandung kembali terendam banjir luapan Sungai Citarum Jumat pagi. Banjir merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Warga pun terpaksa menggunakan perahu untuk menerobos kenangan air banjir agar bisa beraktivitas di luar rumah. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung sejak Kamis sore mengakibatkan airan-air Sungai Citarum meluap dan merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Balai Enda, Dayu Kolot dan Bojong Soang Kabupaten Bandung Jumat pagi. Banjir luapan Sungai Citarum mulai merendam ribuan rumah warga Kamis malam saat warga sedang tertidur. Akibatnya banyak warga yang tak sempat mengevakuasi diri dan barang-barang mereka. Ketinggian air banjir yang merendam ribuan rumah warga ini pun bervariatif, yaitu mulai 1 hingga 2 meter. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah pun terpaksa menggunakan perahu agar bisa menerobos kenangan banjir. Menurut seorang warga Ahmad Yasan, banjir sudah terjadi sejak Senin lalu. Namun banjir paling besar terjadi Jumat ini. Dirinya juga mengatakan banyak warga yang bertahan di dalam rumah karena air yang merendam rumah mereka sangat dalam. Jam sembilan sudah naik. Sembilan malam ya? Iya. Ini dari hari Senin sudah banjir yang masih kecil. Ini paling gede berarti ya? Ini paling gede. Ini di rumah bapak sendiri ketinggian air berapa sih Pak? Di rumah 2 meter. 2 meter ya? Iya, sampai. Sempat melakuin evakuasi enggak Pak? Evakuasi baru sekarang, malah lama. Mau kedepanin motor dulu. Ada motor dulu ya? Ada motor dulu ya? Ada motor dulu ya. Banjir luapan Sungai Citarum hampir setiap tahun terjadi. Warga di tiga kecamatan berharap pemerintah daerah serius menangani permasalahan banjir agar tidak terjadi lagi.